Oke, alright. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back students, TBI, TBIA, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Uwin Imanbunul Badang. Welcome to online class of English Reading, Intermediate Reading Skill. Last week we talked about fact, right, group 2. Kita membahas presentasi kelompok kedua tentang fakta yang ada di dalam teks. So today we will be talking about, still about fact, but from group 3, kelompok ketiga. Nah, coba, nih, I'd like to show you the file. Oke, so group 3 we have here. Hold on. Oke. Group 3, fact, intermediate reading skill. With Teddy Saputra, Rahul Irwinda, and Rindu Rahayu. Can you see the display? Udah bisa dilihat ya display-nya ya? Bisa, bisa. Oke, good. Alright. Let me click this one, reading view. Oke. So we have Teddy Saputra, Rahul Irwinda, and Rindu Rahayu. Oke, group 3, you may please do the presentation. Silakan, siapa yang mau duluan? Teddy ya? Yes. Saya dari kelompok Kika, saya akan membacakan paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke. Oke, let me. Mm-hmm. In English language are growing attention toward this movement in Indonesia since 2018 onward requires practitioners in education and research to share ideas and research finding on the connection between activities on reading to writing. For example, professional scholars very rarely read the whole of text in the title to first time that they encountered it. News 1996, page 162. Indonesian EFL students are a great student in international journals written in English, but to date the such text efficiently and effectively. If they write academically, the answers are open for debate. However, in terms of writing, compassion scholars argue that three passages of compassing, pre-drafting pass and initial drafting pass, and revision and editing pass, and in graphic and race book 2005, page 3, all these spaces need to be followed by EFL students to achieve successful writing. Similarly, the writing process consists of pre-writing, re-writing, and re-writing. While the re-writing process consists of revising, editing, proofreading, MC Quinn, Maderala, and Winkler, 2009, page 3 to 5. As such, EFL students in international need to be informed that writing in the sense of EFL English means that they write within their own pace and the pace that they do should be in line with the above pace and process. Other than or not, they might have decimiting their writing only as a draft. Aryan, an Indonesian educator and a blog writer, listen to the common problem emerging among students who are composing skripsi. A bachelor's degree, this is one, menemukan dan meremuskan masalah, two, mencari judul yang efektif, three, sistematika proposal, four, sistematika skripsi, five, kesulitan dalam mencari literatur atau bahan bacaan, six, kesulitan metode penelitian dan analisis data, seven, kesulitan menuangkan ide ke dalam bahasa ilmiah, eight, kesulitan dengan standar tata tulis ilmiah, nine, takut menemui dosen pemimbing, and ten, dana dan waktu yang terbatas, kesulitan dalam menulis, skripsi, tahun 2012, 2012. These 10 problems are only posed to see what happens in the real life. Further investigation on this issue for Indonesian EFL students should be done. This research encapsulates to above issues. Okay, Teddy, now, I see in this display that you highlight three sentences that belong to a fact. Can you explain to us? Jadi, fakta yang pertama yaitu pada kalimat awal, saya bacakan, literacy in English language are growing attention toward this movement in Indonesia since 2019. Jadi, saya mengatakan ini fakta, karena di sini ada tambahan bukti sebuah tahun, yaitu since 2019. Tahun dari 18. Okay, the use of the year 2018. Now, what about the next sentence right over here, this one with Herdian? Herdian, an Indonesian educator and a blog writer. Itu, saya sebutkan fakta, karena dia sudah melakukan sebuah penelitian. Jadi, si Bapak Herdian tadi telah melakukan penelitian tentang pembuatan skripsi tersebut. Okay, who about composing skripsi, ya, skripsi. Okay, saya mau mendengarkan penjelasan dari Teddy dulu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang, the third sentence, this one, this ten problems. Why did you think that this is a fact? Okay, so this is, you highlight this word happens in the real life. Yang sepuluh di atas, ya, berarti. Okay, all right. That would make sense. All right. Nanti akan saya jelaskan dulu, ya, satu-satu. Okay. Thank you, Teddy, for reading this two paragraphs for all of us. Now, we would like to come to the next one. Nanti kita berikan kesempatan membaca, menjelaskannya. Nanti kemudian satu-satu akan saya jelaskan. Yang kedua, siapa ini? The next one. Thank you, Teddy. Who's going to be the next one? Yes, I can hear your voice. What about your friend? Okay. Just try to read it. Try to read. Student whose English is a first language have differences from student whose English is a second language, especially to those whose English is considered as a native language. One of the differences can be seen in terms of different understanding of text use and the social value of different text types. By Highland Second Language Writing, 2003, page 31. Highland Statement was heavily concentrated on the context of writing in English as a second language. Meanwhile, views on the difference between English as a foreign language in the form of research are needed. Current research on academic writing illustrate that when the student specialize for knowledge of the topic to write, is insufficient than the critical thinking cannot be identified well. By Indah, 2017, page 234. Indah, Indah research highlighted. Maaf, Mr. Apakah masih terdengar, Mr.? Masih, masih, I can't hear your voice. Masih, 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 masih 2, 3, 4 Oke, 2, 3, 5 Oke, so Rahul, you highlight these two sentences Can you please explain them to us? Yang bagian highlight-nya, mister Iya, betul, yang warna merah ini Kenapa ini dianggap fakta? Oh, iya Bagian yang di highlight merah itu salah satu kalimatnya itu one of the differences can be seen in terms of different understanding of text and the social value of different types Jadi, maksud kata haylan di sini bisa dikatakan bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya itu memiliki cara berbahasa yang berbeda dari orang yang berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua-duanya misalkan kita yang sudah misalnya orang-orang yang sangat ahli dalam berbahasa Inggris tentu cara cara berbicara serta cara penggunaan kalimat-kelimatnya dalam berbicara sangat berbeda dengan orang-orang yang baru saja belajar bahasa Inggris Jadi bisa dikatakan bahwa hal-hal tersebut memang benar adanya orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua masih perlu belajar bagaimana cara menggunakan kata-kata yang tepat jadi menurut highlight your voice is gone I cannot hear you just now suaranya hilang oke are you still here with us Rahul masih bersama kita sinyal Rahul bermasalah oh sinyal Rahul oke alright karena Rahul ada technical issues jadi Rahul sudah menjelaskan tadi satu tapi nanti Rahul kalau misalnya you are coming back to us please give us a sign alright oke so we we skip this for a while nanti akan saya tanya lagi Rahul disini kenapa ini di kategorikan sebagai fakta nah kita lanjutkan ke berikutnya ke who's gonna be the next is it Rindu Rahayu yes Mr oke sure go ahead please oke research on english composition also present as valuable insight that learning writing in english demands proper attention and rigorous process from both student and the instructor or teacher Sukandi 2015 page 37 Sukandi's research emphasize on the importance of positive combination between students and teachers wherein the research teachers are viewed as thesis advisor or supervisor in terms of teaching learning writing research on EFL students writing accuracy in egypt provides us recommendation that university EFL or EL teachers should reconsider their methods of teaching writing reading and and lsaka 2017 page 172 furthermore bryan marken and in the research said that students will work to achieve the effective standard for scholars once writing is made and essential part of the course and their efforts are supported by scaffolding and the assignment student perception of scholarly writing 2016 raising EFL students awareness on the cruciality of writing academically well in english is important for this matter okay all right can you explain to us why you think that this is a fact Pada kalimat pertama disitu dikatakan penelitian dari english composition dan karena disitu sudah diteliti dan terdapat juga sumber dari sukan di 2015 halaman 37 jadi itu saya katakan sebagai fakta misal karena memang ini hasil dari penelitian ya yang ini this one o'bryan marken and pittray nah yang merah yang kedua itu o'bryan marken and pittray in the research nah dalam penelitian mereka juga menemukan sebuah penelitian yang tertulis pada student perception of scholarly writing pada tahun 2016 itu juga saya katakan sebagai fakta misal oke oke that's a fact why did you think that this is the fact karena di 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 teks tersebut dikatakan in the research site karena disitu dikatakan dalam penelitian mereka jadi menurut saya kalau jika itu sudah diteliti dan menemukan hasilnya berarti itu bisa menjadi fakta mungkin mister oke ini fakta ya oke ada beberapa hal yang oke thank you Rindu Rayu oke I will come back to nanti akan saya jelaskan yang ini ya kita mulai dulu dari yang dijelaskan oleh Teddy Saputra tadi yang pertama oke where is it oke oke this one the first one tadi Teddy menyatakan bahwa kalau ada tahun seperti ini since 2018 ini termasuk ke dalam fakta oke one thing for sure yes kalau memang tahun yang disini misalnya begini Teddy sama yang lainnya membaca sebuah teks ya kemudian ditemukan keterangan tanggal tahun segala macam itu biasanya ada di dalam teks historical teks sejarah misalnya atau teks-teks yang berbau filsafat and when you wanted to judge that sentence is a fact meskipun disana ada tahun yang harus kita lakukan sebagai pembaca adalah kita harus melakukan yang namanya cross check meskipun itu adalah terkesan masih ingat kemarin waktu itu bahwa fakta ada yang manipulated fact dia terkesannya fakta tapi sebenarnya dia bukan fakta di twisted ini diputar balikan nah ketika kita menggunakan sebuah teks memiliki fakta ada tahun di sini dalam hal ini memang benar ini adalah fakta karena memang sejak tahun 2018 onward ini maksudnya 2018 dan seterusnya bahasa Indonesianya memang literasi di dalam bahasa Inggris baru sedang berkembang karena sebelum 2018 istilah literasi tidak terlalu familiar bagi guru dan siswa ataupun orang tua murid justru sejak 2018 gaungnya yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional baru terdengar oleh berbagai macam lapisan orang sebelumnya hanya pada tataran pedagogis diktasmen maupun dikti pendidikan tinggi dan diktasmen pendidikan dasar dan menengah tapi nanti ketika kita membaca sebuah teks yang ada tahunnya dan tanggalnya we need to cross over cross check again is it true kemudian lihat teks yang lainnya apakah benar atau tidak seperti itu jadi dalam hal ini you as a student also need to grow your capacity of critical thinking kapasitas dalam berpikir kritis jadi nanti sebagai calon guru SPD di bidang pendidikan Inggris kalian nanti ketika membaca sebuah teks harus memahami bahwa is it true is it factual is it reliable is it authentic nah itu yang harus ditanyakan ya oke itu sebabnya kalau di apa beda kalau kitab suci ya kitab suci gak ada ditulis tahun dalam lakuran misalnya saya baca beberapa ayat misalnya telah terjadi pada tahun 300 masehi gak ada atau kira-kira ada gak yang menemukan ditulis tahun disana selain keterangan ayat yang ayatnya aja ada gak yang menemukan kalau saya gak ada kayaknya tapi memang misalnya gini apa silahkan kalau tentang tahun gajah tahun gajah nah itu jadi kalau tahun gajah ada tapi menyebutkan secara spesifik misalnya tahun 1200 tahun 100 gak ada itu kenapa tujuannya agar akuran itu bisa menembus ke berbagai masa jenius kan makanya design dari akuran itu memang seluar biasa signifikan nah cuman pada tataran teks akademik dan formal yang kita buat pada level manusia kita butuh yang namanya tahun karena hidup kita kan terbatas that's why we need to use year sebagai fakta jadi kan ada gini yang bertanya ya kalau begitu kalau kita memahami kitab suci bagaimana apakah ada fakta bisa digali lebih lanjut karena dia sifatnya metaforical dan analogical disitu kalau menurut saya bahasa akuran itu sangat bahasa tingkat tinggi kalau orang yang benar-benar cerdas akan bisa menangkap makna dibalik itu semua oke i don't know why i'm talking about that tapi penting ya karena nuansa ramadhan masih terasa kemudian kalimat berikutnya Teddy said tapi disini ya di konteks ini ini memang fakta karena ini sifatnya akademik kemudian disini ada kalimat pakai tanya ini adalah pertanyaan ini nanti kalau kalian misalnya menulis kenapa pakai pertanyaan ini tujuannya untuk mengundang rasa ketertarikan pembaca bahwa kita mengajak pembaca juga ikut serta diskusi dengan kita karena kan kalau kita membaca sebuah teks itu kan sebenarnya kita gak berdiskusi dengan penulis kan membaca saja tapi posisi kita sebagai penulis tulisan kita ini mewakili pemikiran dan cara kita komunikasi kepada pembaca kita ajak mereka diskusinya seperti ini Indonesia di 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 bersemangat untuk membaca jurnal-jurnal internasional yang ditulis dengan bahasa Inggris tapi apakah mereka membaca teks-tek tersebut secara efisien dan secara efektif secara keseluruhan gitu as a whole itu pertanyaan jadi mengundang orang berpikir what did EFL students do what they write academically apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau pelajar EFL untuk ketika mereka menulis secara akademik kira-kira dari gaya seperti ini pembacaannya siapa kira-kira jenis teks seperti ini target pembaca teks ini siapa apakah pembaca koran apakah mahasiswa saja bisnismen siapa kira-kira kalau dari gaya bahasa seperti ini audiensnya siapa mahasiswa kayaknya mister kalau dari bahasanya mister mahasiswa dan juga guru dosen dosen guru dosen atau sesama akademisi karena gak mungkin juga teks seperti ini dibaca oleh seorang bisnismen setelah dia pengen membaca di luar bidangnya gak masalah nah selebihnya ini adalah teori however dan ini ini argumen as such ini argumen they might ini might lagi ini adalah claim belum 100% certain sifatnya kemudian kalimat kedua ini adalah fakta dan juga ini ini berkaitan ya kalimat yang pertama herdian and indonesian lecturer educator and a blog writer ini dengan this dan problems ini memang ada di kehidupan nyata tapi belum apa ya di konteks paragraf ini belum ada keterangan datanya misalnya yang paling bermasalah itu yang mana apakah menemukan dan menembuskan masalah atau kesulitan dalam secara literatur ini basically setiap mahasiswa punya each student has their own problems when they write this atau skripsi nanti kalian akan menemukan ini ketika menulis skripsi mana yang paling sulit apakah menulisnya atau mencari judul ada mahasiswa yang menulis judul 10 kali ditolak misalnya ada tapi setelah dia di ACC judulnya gampang dia menulis skripsi tapi ada yang judulnya sekali diajukan di ACC tapi kemudian pada waktu menulis skripsi banyak mengalami kesulitan ternyata literaturnya sedikit yang nomor 5 ini kesulitan dalam mencari literatur atau bahan bacaan jadi yang harus dipertimbangkan nanti ketika kalian menulis skripsi when you read text you need to remember about the availability of the literature kalau belum ada orang menulis tentang hal itu jangan meneliti hal itu never don't do that sifatnya novelty itu bukan bukan berarti hal yang baru itu bukan berarti oh gak ada orang yang menulis saya pertama itu biasanya kalau cerpen atau novel gak apa-apa fiksi tapi kalau dalam hal akademik atau ilminya before you do something you have to make sure that there are other people who did that first kalau misalnya seperti ini contohnya ini kopiko kopiko sebelumnya gak ada sekarang kita mau meneliti ini 78 derajat celcius ada produk lainnya mau kita meneliti kopi dicampur dengan susu melakukan inovasi riset boleh gak apa-apa tapi jangan jangan melakukan misalnya seperti ini kopi dicampur dengan beer gak ada itu karena hasil penelitian it's completely damaging for human body oke nah ini benar ini fakta dalam hal ini karena memang berkaitan dengan real life kira-kira di paragraf ini mana kosa kata yang belum tahu ya kalian belum tahu ini kayaknya kosa katanya tidak terlalu sulit ya IFL itu apa mister IFL ini IFL ini bahasa ininya kependekan atau abbreviation dari English as a foreign language bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu jadi kenapa disebut Indonesian IFL students ini pelajar atau siswa Indonesia yang terkategori ke dalam IFL itu maksudnya English as a foreign language jadi bukan bahasa Inggris bukan sebagai bahasa ibu yang dimaksud dengan bahasa ibu apa kira-kira bahasa ibu bukan bukan yang dimaksud bahasa ibu bukan bahasa daerah beda bahasa ibu atau atau yang bahasa Inggrisnya disebut sebagai mother tongue ini adalah bahasa yang pertama kali didengar oleh seorang anak itu disebut mother tongue kenapa mother apakah selalu dari mother ya iya tidak ada anak manusia yang lahir bukan dari mother makanya gak ada setelah disebut father tongue gak ada lidah lidah ayah gak ada jadi mother tongue ini maksudnya the first time that this child listens to a language that belongs to his or her mother misalnya gini Teddy atau Rahul atau yang rindu misalnya kan atau yang lainnya lahir di kota Padang misalnya di rumah sakit yang jamil lalu pas jadi bayi itu mendengar suara ibunya pertama kali lalu dirawat oleh ibu berinteraksi dengan ibu terus sampai dua tahun disapih nah itu proses pembentukan bahasa makanya itu disebut sebagai bahasa ibu kira-kira dari konsep itu bahasa ibu Teddy apa bahasa Tanjung Pak bahasa Tanjung ya oke jadi kalau misalnya bahasa Tanjung berarti dimaksud dengan itu apakah bahasa daerah nah kebetulan iya karena Teddy lahir di daerah Tanjung kemudian ibunya berbahasa Minang yang Tanjung gitu ya seperti itu jadi meskipun ada orang yang lahir di masyarakat suku Tanjung tapi kalau si orang tua atau ibunya enggak pakai bahasa suku Tanjung bahasa ibunya enggak suku Tanjung bisa jadi bahasa ibunya ya bahasa daerah setempat atau bisa jadi bahasa Indonesia so it depends ya jadi mother tongue nah itu sebabnya pelajar Indonesia disebut ini EFL jadi ada tingkatannya when you were born the first language that you hear is called mother tongue disebut bahasa ibu lalu kemudian masuklah ke tingkat sekolah tingkat sekolah belajar yang namanya official atau national language yaitu bahasa Indonesia bahasa Indonesia berarti bahasa pemersatu ya bahasa wajib bahasa resmi di Indonesia jadi kalau ada orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Indonesia berarti dipertanyakan eksistensinya after you learn bahasa Indonesia you will also learn apa bahasa apa setelah belajar bahasa Indonesia coba ingat-ingat lagi setelah belajar bahasa Indonesia bahasa apa lagi belajar di waktu SD inggris mister are you sure langsung belajar bahasa inggris bahasa Arab mister bahasa Arab kalau saya bahasa Arab bahasa Arab kenapa karena berkaitan dengan agama kan agama kalau di Indonesia bahasa Arab bagi yang beragama Islam untuk belajar baca Quran sholat tapi memang bukan bahasa Arab komunikasi bahasa Arab yang sifatnya untuk sholat untuk ibadah nah setelah bahasa Arab bahasa apa lagi baru bahasa Inggris nah di level itu kenapa bahasa Inggris disebut IFL di Indonesia karena memang every time you go out from your house and then you walk on the street you're not going to find people talking in English meskipun kita belajar bahasa Inggris nih ya keluar dari rumah kita atau nginap di hotel manalah misalnya kan keluar dari tempat kita tidur kita nginap itu kita lihat di jalan-jalan gak akan banyak orang berbahasa Inggris makanya di Indonesia masih disebut bahasa Inggris sebagai bahasa asing nah that's why if you are able to speak in English it means that you have something good jadi kalau makanya di dipandangan orang-orang Amerika orang Australia atau orang Inggris itu kalau pelajar Indonesia yang bisa berbahasa Inggris berarti dia punya kecedasan yang lebih dari di atas rata-rata karena ini adalah bahasa this is language orang yang pandai matematika pandai kimia pandai fisika itu pada tataran teknis sifatnya quantifier quantifiable tapi kalau orang yang cerdas dari segi bahasa matematika fisika kimia masih bisa dikuasai so that's why you step higher above the rest if you're able to speak in English bahasa Inggris dan bahasa asing kan kita bisa kuasai that's good that's one of the the reasons ya okay nah ini nanti kalian akan menemukan ini tantangan dalam menulis skripsi okay so terus kemudian apa lagi kosa kata yang mau ditanya which one which one kalau ini investigation investigation ini sudah tahu ya investigation apa tamu mister investigasi 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 ini proses pencarian data secara menyeluruh masalah terdiri ada lagi okay guys kalau karena sudah diem berarti sudah apa untuk tingkat ini ya jadi selain kita bisa menentukan which one is fact and then we also learn why the distance is fact do you hear the children showering disini ada anak-anak rame kemudian disini ada tiga fase dari composing ini teorinya adalah pre-drafting phase initial drafting phase and revision nah ini cara membacanya nanti ketika kalian menulis misalnya ada tiga fase dalam menulis menulis berarti pre-drafting sama seperti kalau dalam kita bawa gaya ini ke cara pernikahan sama dengan pre-wedding pre-wedding wedding dan setelah wedding seperti itu ya tiga fase dari composing alright so we move on to the next one yang dibaca oleh Rahul tadi Rahul menjelaskan kalau kalimat kedua yang ini one of the differences can be seen in terms of different understandings of text uses and the social value of different text types ini memang masuk ke dalam fakta dalam bentuk teori apakah semua teori fakta teori bisa jadi fakta kalau di di uji teori tersebut berterima nah kalau ini kan memang secara dunia nyata memang benar different understandings of text uses berarti pemahaman yang berbeda dari penggunaan text and the social value dan nilai sosial dari tipe-tipe text yang berbeda nah ini memang iya pelajar-pelajar yang bahasa Inggris sebagai bahasa pertama memiliki perbedaan dengan pelajar atau siswa yang bahasa Inggrisnya sebagai bahasa kedua terutama bagi pelajar yang bahasa Inggrisnya dianggap sebagai bahasa native jadi memang beda jadi ketika kita bisa saja berkomunikasi dengan orang-orang native speakers of English you can have dialogue with them tapi pada tataran tertentu istilah-istilah tertentu mungkin akan memiliki meaningful yang berbeda misalnya seperti mendengar kata pernah dengar kata istilah black lives matter yang lagi viral di negeri orang black lives matter pernah ya kira-kira what does it mean with black itu apa itu black itu tuh yang membela orang kulit hitam orang kulit hitam ya berarti berarti disana konteksnya terjadi perbedaan perbedaan ras ada kulit putih kulit hitam itu terjadi jadi ketika orang Indonesia juga ngomong masalah yang sama gak cocok di Indonesia karena kita suruh Indonesia ini Melayu apakah kita pada umumnya kita seragam ya kalau ada yang bilang black di Indonesia berarti itu sudah sudah bully namanya disana ya jadi kalau di negeri sana mereka multi multi etnik karena banyak pendatang dari berbagai suku bangsa ada orang Asia ada orang Afrika ada orang Timur Tengah ada orang dari Amerika Eropa juga berkumpul disitu di negara Amerika Serikat jadi it's a melting pot melting pot itu sama seperti pernah dengar istilah salad? makanan salad? pernah pernah ya gimana bentuk isi salad itu campur-campur kan? iya mister jadi itulah konteksnya di negara Amerika kalau di kita kalau di kita kita berbagai suku bangsa suku suku adat daerah tapi kita disatukan dalam satu payung yaitu Indonesia nah jadi nuansanya berbeda ya makanya kalau ada orang Indonesia bilang istilah rasis di Indonesia itu gak cocok it's not reliable rasis seksis itu gak cocok karena kita tidak tidak memiliki budaya seperti itu ya tapi dalam hal ini ini memang fakta it's a fact kemudian Highland statement was heavily concentrated on the context ini dinamakan dengan penjelasan ya a second language meanwhile views on the differences within English as a foreign language in the form of research ini juga emphasis atau suggestion yang ini termasuk ke fakta ya karena ada kata kuncinya adalah current research current research on academic writing illustrates that berarti ini fakta penelitian terbaru ya itu tahun 2017 ditulis oleh Indah ketika student specialized knowledge of the topic to write ini ini maksudnya ketika pemahaman siswa tentang pengetahuan yang lebih spesifik untuk ditulis insufficient atau terbatas maka kemampuan berfikirnya berfikir kritisnya tidak bisa diukur itu menurut Indah sama seperti ini kalau saya minta kalian menulis tentang negara negara apa bagusnya yang ada di negara Zimbabwe misalnya atau negara Lesotho atau negara Cyprus kira-kira bisa gak tulis seperti itu bisa gak mendengarnya saja mungkin baru pertama Lesotho Zimbabwe atau Cyprus misalnya kan bagaimana nanti menuliskan tulisan yang bagus jadi itu maksudnya menurut Indah this fact jadi concern concern ini berarti kepedulian para peneliti tentang penulisan skripsi on student initiative topic the better reading on their topic the higher their writing performance will be nah ini nanti kalau misalnya kalian mengajar menulis kepada para siswa atau mahasiswa harus dipahami bahwa tulisan yang bagus itu selalu berasal dari pemahaman pemikiran yang bagus jadi makanya selalu I always tell my my friends and my lecturers and teachers who are also my friends bahwa ketika kita meminta siswa atau peserta didik untuk menulis kita sebaiknya meminta mereka menulis tentang apa yang mereka tahu bukan tentang apa yang mereka tidak tahu bedanya dengan reading dalam reading kalian mengenal namanya structure nah itu sebabnya disini ada meskipun dalam satu paragraf tapi disini ada kutipan ada statement ada opinion dan ada emphasis seperti itu oke alright so we move on to the next one kita masuk berikutnya ini dari Rindu Rahayu tadi Rindu Rahayu menyebutkan bahwa dua kalimat ini termasuk kepada fakta research on English composition also prevents sensible insights learning writing in English demands proper attention and rigorous process from both sides yes this is a fact ini insights ini maksudnya pemikiran atau hal yang baru valuable dan sangat bernilai katanya belajar belajar menulis dalam bahasa Inggris membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa proper yang layak dan proses yang banyak atau tak berhenti dari kedua sisi yaitu siswa atau mahasiswa dan instruktur atau guru oke terusnya ini adalah penjelasan dan kebawah O'Brien Marken and Petrae ini juga termasuk it's a fact memang fakta bahwa memang ada O'Brien Marken and Petrae oke so from this point dari ketiga presentasi ini kira-kira coba Teddy Rindu sama Rahul you make a statement kira-kira buat sebuah pernyataan fakta itu dalam teks seperti apa dari penjelasan kita ini coba what do you think dari diskusi kita ini kira-kira fakta itu seperti apa yang ada di dalam teks kan biasanya orang berkata ini gak sesuai fakta ini fakta loh nah kemudian kok ini fakta ini di dalam teks ini ini gak fakta dari gambaran tadi kira-kira kita buat dalam kalimat sederhana yang yang fakta itu di dalam teks apa fakta dalam teks mister ya fakta di dalam teks kalau menurut saya sebuah kalimat bisa dikatakan fakta yang pertama yaitu kalimat kalimat tersebut ada buktinya itu bahwa yang dikatakan yang disebutkan dalam kalimat tersebut benar adanya dan sesuai dengan penelitian yang ada yang kedua kalimat tersebut tidak tidak didasari atas hanya tidak didasari pada hanya tebakan-tebakan sesemata gitu mister jadi harus ada pembuktiannya gitu dan berdasarkan kalimat-kalimat yang di highlight warna merah tadi kalimat tersebut memang benar adanya dan ada juga pembuktiannya dan juga ada yang faktanya gitu mister jadi hanya itu yang saya tahu mister jangan bilang hanya itu jangan ini selalu bilang ke mahasiswa aduh jangan bilang that's all atau hanya itu atau kemudian mohon maaf kalau ada salah itu itu memang kebudaya kita sih tapi dalam hal presentasi jangan hindari kalimat seperti itu ya karena itu mensuggesti ke diri kita kita membatasi diri sendiri don't sell oke nah apa ini juga buat oke alright so langsungnya seperti misalnya when you say menurut saya fakta itu bla 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 begini terima kasih itu aja oke jadi ini ini Tebi ya Tebi Rahul sih Rahul mister oh oh ya soalnya disini di layar saya gak ketemu nih wajahnya gak ada yang muncul cuma display powerpoint aja oke kameranya dimatikan mister soalnya jaringan agak susah nanti kalau di depin kameranya malah gak oke oke gak apa-apa Rahul jadi yang Rahul nyatakan tadi itu benar bahwa memang fakta dalam teks ada pembuktian ada pembenaran eh bukan pembenaran ya memang ada kebenaran bukan pembenaran ya kalau pembenaran beda pembenaran bisa jadi hal yang salah dijadikan benar itu disebut pembenaran tapi kalau kebenaran berarti dia sudah benar dari awal that's the different thing oke sekarang kita coba minta Teddy Saputra atau Rindu menurut bahasanya masing-masing apa nih yang dimaksud dengan fakta di dalam teks oke Rindu dulu Rindu silahkan kalau kalau menurut Rindu fakta itu kalau ditemukan dalam teks yang pertama dibuktikan dengan kenyataan atau fakta yang sudah ditemukan seperti dilakukannya penelitian fakta itu tidak kalau dalam teks fakta itu tidak hanya berdasarkan dengan pendapat atau opini seseorang saja tetapi fakta itu sudah dilakukan penelitian atau pembuktian terhadap sesuatu tersebut mister adanya pembuktian ya itu disebut dengan fakta nah kalau misalnya seperti ini ini fakta enggak pernah ada tabiat bukan tabiat sih semacam kebiasaan kalau sama teman kamu sudah berada di mana lalu dibalasnya di WA OTW misalnya OTW lalu sudah setengah jam kita nunggu dia juga belum datang terus kita telpon sudah berada di mana ini lagi on the way di mana posisinya misalnya kalau anggap dia dari dari lubuk buaya ke pasar misalnya ya kita ketemu di pasar misalnya udah di ini dekat basko katanya padahal setengah jam yang lalu kira-kira itu fakta atau bohong which one kata-kata on the way itu lebih ke kebohongan kadang mister kebohongan ya jadi memang itu ya saya juga begitu kadang-kadang mister sama teman-teman kan misalnya ditanyain udah di mana ketanyakan on the way kata saya kan padahal saya masih di rumah itu itu kultur ya kebiasaan itu namun kalau dibawa ke nuansa akademik itu gak cocok tapi kalau dalam komunikasi siar-li ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya nah itu contohnya yang dimaksud dengan fakta berarti nanti gini orang yang mendengarkan akan mencek bertanya di mana lokasinya disini disini berarti kan bohong seperti itu ya tapi kalau maksud kita untuk membuat orang yang menunggu lebih tenang ya it's a personal choice sekarang kita lihat yang Teddy Saputra Teddy silahkan menurut bahasa Teddy fakta di dalam teks itu seperti apa kalau menurut saya pribadi tentang fakta dalam teks itu adalah satu kalimat yang mengandung unsur kebenaran yang pasti dalam kata lain tidak dibuat-buat itu sudah pasti adanya seperti tadi pada contoh teks telah ditetapkan pada tahun 2018 berarti itu sudah terjadi pada tahun 2018 sudah ada bukti berupa tahun oke jadi yang dimaksud dengan Teddy itu memang benar adanya dan sesuai dengan kenyataan sama seperti ketika kita membaca sebuah teks Indonesia gained its independence in 1945 ketika misalnya kalimat seperti itu ya disebutkan tahun 1945 tahun 1945 1945 ketika mau cross-check ke teks-teks yang lainnya di dalam perpustakaan misalnya library kita memang menemukan fakta atau kenyataan bahwa memang Indonesia merdeka tahun 1945 nah muncul kalimat lain misalnya even to Indonesia gained its independence in 1945 Indonesia still tried to be free until 1950 when the Dutch came in and did the war during the dasar silapandu misalnya nah kita bisa meng-cross-check lagi kenyataannya nanti di dokumen-dokumen bersejarah lainnya nah so be really careful though kadang fakta di dalam teks itu meskipun kita melakukan sebuah teks yang kelihatannya seperti fakta sebuah teks harus diuji lagi dengan teks lainnya jadi jangan hanya bertumpu pada satu teks kalau dalam hal akademik tapi ada satu yang saya suka tadi cara Teddy mengatakan bahwa fakta itu semuanya adalah pasti pasti dan memang tidak dilakukan lagi ya itu memang fakta makanya itu sebabnya seperti akte kelahiran buku nikah bagi yang sudah nikah kemudian ijazah buku rapor sekolah dari TKSD SMP SMA memang wajib ada karena dokumen tersebut dokumen berisi fakta jadi paham ya jadi memang pasti dia bisa diuji kebenarannya dan tidak berwakil that's that's about fact oke i will stop share the file here saya akan stop sharing kita masuk ke masuk ke mana nih 5 minitnya i will go back oke alright jadi kita sudah bicara fakta dari grup 1 grup 2 grup 3 kemudian sebelumnya kita juga sudah bicara tentang claim dari grup 1 grup 2 dan grup 3 berarti kita minggu depan akan masuk tentang opinion ya let me check the syllabus minggu depan kita akan masuk tentang anyway perkulian yang lainnya sudah jalan sudah masuk belum sudah 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 ya oke minggu depan kita meeting 13 akan masuk tentang details 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 ini very interesting details ini adalah keterangan keterangan pelengkap sama seperti ketika kita menemukan apa ya nah seperti ini this is one of my favorite book buku creative writing ini menulis kreatif bagi mahasiswa yang suka menulis puisi cerpen novel segala macam seperti itu kalau kalau hanya ada cover tidak ada isi kira-kira buku menarik gak tidak 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 ya nah jadi sama seperti kita deh manusia kalau hanya ada wajahnya aja gak ada details menarik gak tambah tidak menarik tambah tidak menarik kalau misalnya apa wajahnya doang gak ada tangan gak ada kaki kan details itu yang dimaksud dengan details adalah kalau di dalam teks disebut dengan keterangan tambahan jadi keterangan tambahan ini yang mendukung dari sebuah teks yang harus dipahami ada ini itu adenya intan pepita ya gak apa nah jadi nanti minggu depan kita akan masuk tentang details details ini terbagi atas tiga ada berupa statistik pernah dengar kata statistik ini misalnya contoh contohnya begini pemilu tahun 2019 ya pemilu kemarin ya pemilu tahun 2019 telah terselenggara dengan maksimal dengan jumlah surat-surat yang terisi sebanyak sekian persen ya seperti itu jadi ada data statistik itu satu yang kedua nanti kita akan membahas tentang kutipan quotation and citation itu nanti ketika kalian mendeskripsi harus tahu mana kutipan langsung dan kutipan tidak langsung we will study about that dan yang ketiga kita akan membahas juga tentang yang masuk ke dalam details adalah yang berkaitan dengan explanation atau supporting evidence bukti-bukti pendukung fakta adalah salah satu bukti yang bukti pendukung lainnya berupa statement dari para pakar atau objek kalau misalnya ketika kalian mendengarkan berita misalnya berita atau pelaporan investigasi di lapangan pernah pernah dengar berita pasti ya ketika wartawannya melaporkan kejadian misalnya begini contohnya kami melaporkan telah terjadi kesilakan di jalan tol Cikampek mengakibatkan satu buah mobil Avanza terbalik dan satu buah truk mengalami tabrakan kami bersama bapak ini misalnya kan bapak ini saksi kita akan men-interview beliau nanti mikrofonnya dikasih bapak ini seperti itu jadi statement dari bapak tersebut itulah yang dinamakan dengan supporting evidence kalau di dalam berita kalau di dalam teks nanti berupa statement dari para pakar atau statement dari object of the research jadi itu secara akademik dan itu juga fakta jadi kita masukkan kesanaan dimasukkan dengan details we will study further about that meeting ke-13 kita akan membahas tentang ini 13 let's say topiknya class reading text 3 nah akan saya akan share ini tentang writing thesis in the field of english penelitian saya yang membahas tentang manuskripsi di dalam bahasa inggris oke alright any question so far ada pertanyaan sejauh ini tentang fakta di dalam teks kita berarti sudah bahas tentang claim opinion dan fact mengerupan kita bahas tentang details any question ada pertanyaan ini saya mau share ini ada chat siapa ini kebelakang oke ini saya share absensi yang baru masuk ini nanti akan ketahuan ini di recording nah ini absensi saya silinkan ya silahkan di di kolom chat silahkan di cek that's the attendance 24 orang oke minggu depan untuk meeting tentang details details teorinya ya ini besar kemungkinan saya akan apa menjelaskannya secara teoretis di youtube nanti akan saya record jadi kalian tidak perlu join di google meet akan saya share melalui video youtube silahkan nanti disimak di sana secara online seperti minggu lalu yang tentang fact seperti itu nanti pada waktu meeting ke 14, 15, 16 per group baru kita online lagi seperti ini secara google meet alright so if there is no question tidak ada pertanyaan perhaps we're going to close the session kita tutup online kita sekarang oke sudah diisi absensinya apakah sudah diisi raw visa world new sudah misalnya sudah oke alright so thank you for your coming I'll see you again next week and kita akan gabung di google meet kembali dengan kelompok satu grup satu assignment three assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh and now on bon Terima kasih.